Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri hari ini menghadiri acara peluncuran 58 buku di Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Dalam kesempatan ini Megawati menyentil sejumlah hal, diantaranya masalah stunting dan pemenuhan gizi rakyat Indonesia. Kita makin keren, tinggi badannya paling juga minimal, udah 1.70 gitu kan, saya ngecehnya. Nah kok tiba-tiba Pak Andika untuk menerima Taruna Akademi tinggi badan 1.60, gimana aku langsung lemes. Jadi aku panggil deh, karena Pak Andika itu juga aku kenal dari muda kan, beliau kan mampunya Pak Hendro Priono. Aku berhenti, benar-benar mau kasih, kok minimal 1.60, suma 10, kalau 1.70, udah begitu banget sih aku bilang. Yang pilot itu 1.70, nah angkatan darat rokok-rokok lah 1.70. Sayang kan bisa ketawa sendiri. Bahkan mau-mahanya Pak Fajar, kayak Pak Indro ini, itu buah. Saya pernah ketemu Paus, itu kan pakai ada acara. Itu prajurit yang dipakai vatikan itu namanya Garda Swiss. Tahu gak tingginya berapa, 2 meter. Jadi aku kan jalan di suatu jalan, karena kan ada lorong itu pacarannya, saya mesti ngikutin. Wah, tiap saya liwat, karena kayak kiri kanan pakai pedang, wah gitu kan. Terus saya kan, saya kan pendek ya, tapi lumayan lah aku buat perempuan. Jadi, kalau kalian, kan kalau kalian, kan kalau kalian, kan kalau kalian, jadi saya kan udah segitu. Kan ada komandannya, jadi kan pokoknya bahasa Itali, tapi saya udah divisikin nama protokol. Itu maksudnya upacara sudah selesai gitu, untuk dipersilahkan masuk ke ruangan tempat Paus. Jadi, bahasa Itali, saya kan gak ngerti. Iya, saya benar, tidak sewa. Kudung itu apa kayak gini lho. Wah, tinggi banget. Nah, kapan bangsa Indonesia aku? Aduh, aku raih soto, ya. Alah, ilaha illallah, minta ampun deh aku. Lho, benar lho. Kecuali kalau kita ini masih dijajak, tahu bahaya. Lho, gimana nih, ibu-ibu, apa aja deh, aku udah mulai deh nih. Kemana anak-anak tuh dipeliaranya, pakai stunting-stunting aja gitu lho. Udah jangan dikasih mie aja. Lho, ilaha illallah, udah gitu, jangan makanan gorengan. Nah, saya aja bilang, waktu minyak goreng mahal. Nah, ini, ini, padahal. Itu, dibully tau aku. Padahal aku tuh bilang, lah kok masak ceribu tau ya, aku sih pakai lancis goreng. Karena ada yang di, dia, dia, tapi, ibu-ibu. Iya, saya dari sejak setelah surat subuh, sampai sekarang, antri belum damen. Nah, saya kan kesiannya. Eh, malah saya dibilang tidak empati. Duh, padahal bagus lho, saya. Kan bisa dipepes. Ya, biar bapak-bapak tahu, dipepes, direbus, dikukus, oponek. Bahkan, lah kok sayangnya membuli tujuan poti pada rakyat bulep-bulep.